Sebelum kita mulai video ini, saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah Kalau sudah, mari kita mulai tutorial masaknya Assalamualaikum bunda-bunda semua Di saat hari sangat panas dan matahari terasa lebih dekat di siang hari Apalagi puasa seperti sekarang tentu saja rasa dahaga yang akan kamu rasakan Minuman atau makanan yang dingin dan segar sudah menjadi buruan orang-orang di saat berbuka puasa Salah satunya adalah es susu buah naga Ini segar banget loh bunda, apalagi kalau lagi males bikin yang ribet-ribet Bikinnya yang simple-simple saja, sugernya pun bukan kaleng-kaleng Yuk langsung disimak videonya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Satu buah buah naga Air gula, ini sesuai selera saja bunda 500 ml susu UHT Agar-agar secukupnya Chia seed secukupnya atau bisa diganti dengan biji selasih Ini untuk bahannya sangat simple sekali kan bunda Sekarang langsung saja untuk cara membuatnya ya Sekarang untuk chia seednya kita beri air ini supaya sedikit mengembang ya bunda Ini sebenarnya nggak dikasih air pun nggak masalah bisa langsung dituangkan saja Selanjutnya agar-agar ini kita potong kotak-kotak kecil Seperti ini bunda bentuknya dadu kecil Kita sisikan ke dalam mangkuk besar Lalu sekarang kita akan potong-potong buah naganya Ini kita belah dulu menjadi dua bunda Kita buang kulitnya Baru ini kita potong-potong dadu ya Sama seperti ketika memotong agar-agar tadi Eh ya bunda yang lagi nonton video ini Yang sudah subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya ya Supaya nggak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami Ini sudah dipotong kita masukkan ke dalam mangkok Jadikan satu dengan agar-agar Nah sekarang kita tambahkan dengan es batu Ini untuk banyaknya sesuai selera saja bunda Lalu kita tuang dengan air gula Dan yang terakhir kita tuang dengan susu UHT Lalu kita campur dulu hingga tercampur rata Nah ini chia seednya kita masukkan bunda Lalu kita aduk-aduk sampai chia seednya ini menyebar bunda Jadi nggak menggumpa lagi Oke ini sudah selesai bunda Sangat cantik sekali bukan Untuk warnanya Asli nggak ribet kan bunda bikinnya Meskipun bahannya simpel Tapi rasanya luar biasa Kalau pengen ditambahi dengan buah-buahan lain Boleh banget loh bunda Sesuai selera saja Oke selamat mencoba ya bunda Semoga berhasil Dan selamat menjalankan ibadah kuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya